Stok darah di kota Pekalongan masih aman. Menjelang bulan Ramadan, Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Pekalongan mengajak seluruh masyarakat untuk aktif melakukan donor darah guna menjaga ketersediaan stok darah yang aman dan mencukupi. Meskipun saat ini stok darah di kota Pekalongan masih tergolong aman, namun PMI mengingatkan pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam menjaga ketersediaan darah yang memadai. Penanggung jawab pelestari donor darah sukarela PMI Kota Pekalongan Aji Putra Prakoso mengungkapkan bahwa menjelang bulan Ramadan jumlah permintaan darah biasanya mengalami peningkatan sehingga pihaknya mengajak masyarakat untuk tetap berkontribusi dalam menjaga stok darah yang mencukupi. Dalam mereka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya donor darah, PMI Kota Pekalongan juga akan mengadakan serangkaian kegiatan sosialisasi dan kampanye donor darah di berbagai tempat strategis. Kegiatan ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat tentang manfaat donor darah dan pentingnya menjaga stok darah yang cukup, terutama saat menjelang bulan Ramadan. Disebutkan Aji bahwa pada tanggal 2 Maret, golongan darah A berjumlah 58 kantong. Untuk B 63, golongan darah O 110 kantong dan golongan darah AB 22 kantong. Di golongan darah A itu kita punya 58, B 63, O ada 110, AB sendiri kita ada 22. Untuk PRC-nya sendiri kita A 9, B 4, O 4, B sendiri kita ada 1. Sedangkan trombosit kita di A 4, B-nya 1, O-nya 2. Sedangkan kita sekarang ada namanya komponen FFP, ini Fresh Frozen Plasma atau plasma dibuka, ini bisa bertanggung sampai 1 tahun. Golongan darah A-nya kita ada 20, B-nya 11, O-nya 18, AB sendiri kita ada 1 stok. Ya, ini kondisinya aman atau kurang atau seperti apa mas? Untuk kondisi saat ini stoknya kategori aman, cuma kita kan ini mau mendekati bulan Ramadan, jadi kategori ini cukup aman 3 hari saja. Untuk 3 hari, ini kemarin aku lihat di pamlet ada seruan donor terus dapatkan hadiah minyak itu seperti apa mas Haji? Ya, kita memang mengadakan program, kemarin hari Jumat itu Jumat berkah, kita untuk isinya atau souvenir tambahnya tetap sama, minyak dan susu kalai. Dan untuk Sabtu minggu ini pun kita tetap masih ada kegiatan tambahan juga. Ini istilahnya kegiatan untuk menjaga stok sebelum masuk bulan Ramadan. Masyarakat Kota Pekalongan yang ingin mendonorkan darahnya dapat mengunjungi unit donor darah PMI Kota Pekalongan. Persyaratan untuk melakukan donor darah meliputi usia antara 17 hingga 60 tahun, berat badan di atas 45 kg, sehat jasmani dan rohani, serta tidak sedang dalam pengobatan tertentu. Melalui ajakan ini PMI Kota Pekalongan berharap masyarakat dapat merespon dengan baik dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan donor darah menjelang bulan Ramadan. Rafid Fajri, Batik TV melaporkan.